Intro Sejarah merupakan suatu alam yang memiliki wilayah dengan bentuk realitas. Untuk itu, menelusuri jejak sejarah dapat memberikan gambaran dari masa lalu dari beberapa peristiwa-peristiwa yang terangkai menjadi satu kesatuan agar dapat diketahui dan dipelajari. Ada pun masa lalu dan masa yang akan datang, walaupun tidak memiliki hubungan langsung dan timbal balik, disebabkan adanya antara dengan masa kini. Dimana masa kinilah yang memberikan warna masa lalu dan masa yang akan datang, demi tercipta sebuah pembangunan yang lebih baik dari era sebelumnya. Menelusuri langkah awal munculnya pemerintahan suatu daerah, khususnya di Sulawesi Selatan, umumnya dimulai dari Tomanurung. Diasumsikan bahwa mereka adalah orang yang tidak diketahui asal-usulnya. Mereka dianggap layak untuk mengimpin. Kabupaten Bone sebelum masuk ke fase kerajaan Bone, dikisahkan tanah Bone dalam situasi perang antarkelompok yang dipimpin seorang Matoa. Dalam kondisi kekalutan sosial yang berkepanjangan, sehingga suatu waktu berkumpulah masyarakat bersama Bisu untuk bersama-sama memohon kepada yang didiwasa agar diberikan seorang pemimpin supaya kehidupan mereka menjadi lebih baik dan doa mereka terkabul. Maka muncullah Tomanurungnya dengan memakai baju kuning dengan didampingi tiga pengawalnya yang memakai baju putih. Di suatu tempat yang sekarang disebut Manurungnya Rimah Tajang yang dimana daerah ini terletak di dalam kota Kabupaten Bone. Pembangunan merupakan perubahan ke dalam bentuk yang lebih baik. Pembangunan merefleksi segala hal melalui sebuah mekanisme atau proses yang menjadikan sesuatu memenuhi esensinya, bersama-sama faktor atau unsur lain yang bersinergi, sehingga dapat memberi manfaat bagi kebutuhan masyarakat. Kabupaten Bone atau lebih dikenal dengan Bumi Arupalaka adalah salah satu daerah yang terletak di pusisi timur Provinsi Sulawesi Selatan. Beribu kota Watampone dengan jarak kurang lebih 173 km dari kota Makassar yang merupakan provinsi dari Sulawesi Selatan. Dengan wilayah administrasi, berbatasan langsung dengan Kabupaten Sopeng dan Wajo di sebelah utara, Kabupaten Singjai dan Teluk Bone di sebelah timur, Kabupaten Maros dan Pangkep, serta Kabupaten Baru di sebelah barat. Dengan luas wilayah 4.559 km bujur sangkar atau 7,3% dari luas wilayah Sulawesi Selatan, terdiri dari 27 kecamatan, 333 desa dan 39 kelurahan. Kabupaten Bone yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang No. 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat 2 di Sulawesi Selatan, di masa pemerintahan Haji Adi Muhammad Iblis Galigo SH sebagai Depati Bone. Berupaya menampakkan eksistensinya dengan visi terwujudnya masyarakat Kabupaten Bone yang maju, mandiri demokrasi dan beradab. Dan misi mewujudkan Kabupaten Bone yang maju, mandiri, demokratis, beradab dalam bingkai kesatuan wilayah, sejarah dan budaya dalam tatanan negara kesatuan Republik Indonesia. Terus berupaya bagaimana sebuah pembangunan itu memberi kemanfaatan tersebut menyeluruh bagi masyarakat Bone pada khususnya. Hal ini dapat terlihat dengan diterimanya beberapa penghargaan diantaranya. Mahakarya Tencana oleh Presiden Republik Indonesia tahun 2004 Piagam Penghargaan Perda Akte Kelahiran Bebas Dea oleh Presiden Republik Indonesia tahun 2005 Piagam Citra Bakti Abdi Negara dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara tahun 2006 Piagam Citra Pelayanan Prima untuk Pelayanan RSUD Tendri Awaru dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara tahun 2006 Piagam sebagai pengelola terbaik Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan dari Presiden Republik Indonesia tahun 2006 Piagam atas keberhasilan sebagai juara pertama lomba P2W KSS tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dari Presiden Republik Indonesia tahun 2006 Piagam Piagam si tetap bertumpu kepada sektor pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Piagam sejahtera dalam hal perbaikan infrastruktur Piagamernya tentu kita akan semakin tingkatkan Kenapa kita mengatakan demikian? Karena hampir 5 tahun periode kepemimpinan saya Viisi-misi yang telah kita tuangkan di dalam riset yang kemudian dijawarkan di dalam APBD tahunan Mulai dari tahun 2003, 2004, 2005, 2006, dan 2007 ini apapun tidak ternyata kita sejalankan dengan baik. Sehingga dengan demikian, periode ke depan akan semakin kita tingkatkan di dalam rangka menjadikan Kabupaten Bonen ini lebih sejahtera, lebih mati, lebih maju, dan lebih dekat. Terima kasih. Dalam rangka pelayanan publik, demi terciptanya kesejahteraan masyarakat Bonen lebih maju. Pengedahan sepadan motor kepada Kepala Dusun ini tidak layankan keinginan kita untuk semakin memperbaiki pelayanan. Artinya apa? Tidak boleh lagi ada orang yang menjadikan alasan bahwa faktor alat transportasi menjadikan pelayanan ini menjadi urut. Kan kita sudah lihat sekarang. Jadi mulai dari Kepala Dusun sampai kepada Kepala Desa dan bahkan Sampai Kepala Desa, khususnya di dalam rangka lebih memperlancar tugas-tugas pelayanan yang dilakukan oleh mereka, salah satu penyebab yang kadang-kadang bisa menghambat itu adalah transportasi. Dan kemudian selanjutnya tidak boleh ada birokrasi yang terlalu panjang. Artinya apa? Jangan sampai alasan karena faktor administrasi sehingga pelayanan itu tidak jalan. Kemudian kemampuan kita menempatkan diri bukan lagi sebagai sosok amtenan. Artinya yang memiliki sifat-sifat priai yang boleh yang hanya dikatakan bahwa kalau kita menghadap kemudian memperpanjang. Bisa selesai satu hari kemudian diperpanjang menjadi tujuh hari kan itu salah satu bentuk pelayanan yang harus kita perbaiki. Kapaten Bone terletak pada ketinggian yang bervariasi. Mulai dari 0 meter tepi pantai hingga lebih dari 1.000 meter dari permukaan laut. Kabupaten Bone yang pada tahun 2006 memiliki jumlah penduduk sebanyak 692.441 jiwa dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu 2003 hingga 2006 sekitar 1,06 persen per tahun. Sedangkan kepadatan penduduk Kabupaten Bone pada tahun 2006 rata-rata 150,93 jiwa yang dihuni berbagai etnis yaitu Bugis, Makassar, Toraja, Jawa, serta keturunan Tionghoa. Kehidupan beragama yang berjalan dengan baik dan dengan penuh rasa toleransi dalam menjalankan ibadah dan kepercayaan yang mana mayoritas masyarakat Bone memeluk agama Islam. Pertanian yang merupakan salah satu sektor antara perekonomian Kabupaten Bone dengan komoditi tanaman pangan yang potensial dikembangkan adalah padi, palawija, dan horticultura. Selain itu pula sektor perikanan laut maupun tambak yang sangat berkembang di Kabupaten Bone yang memiliki 138 km garis pantai yang terbentang dari kecamatan Cendrana sampai kecamatan Kajuara. Dengan potensi hasil laut atau tambak, selain dari sektor peternakan, perindustrian, dan jasa, tak kalah berpotensinya dalam perkembangan pembangunan di Kabupaten Bone. Pariwisata yang merupakan sektor andalan Kabupaten Bone dikarenakan di samping merupakan sumber pendapatan asli daerah juga mampu menciptakan lapangan kerja, serta menggerakkan sektor perekonomian Kabupaten Bone, potensi objek wisata Kabupaten Bone terdiri dari wisata alam, wisata budaya, dan wisata sejarah. Dalam kaitan pembangunan Kabupaten Bone, perkembangan pembangunan yang dilakukan dalam kurun waktu ke waktu dengan fakta dan bukti konkret yang secara nyata dapat bermanfaat bagi kelencaran penyelenggaraan pemerintah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang memberikan nilai tambah dalam langkah pengembangan Kabupaten Bone ke arah yang lebih maju. Benda peninggalan sejarah dan perbakala dalam wujud apapun, kondisinya tidak akan sama lagi dengan keadaannya pada waktu baru. Dalam usianya yang sudah sekian ribu tahun, pasti akan mengalami pelapukan atau kerusakan dan penyakitan. Bahkan telah banyak yang hancur musnah sama sekali. Sehingga yang ada tinggal bekas dan cerita yang jelas susah untuk dipertanggungjawabkan lagi. Karena bagaimanapun juga, tak suatu mahluk ataupun benda di dunia ini yang mampu menentang kekuasaan sangkala. Salah satu situs budaya yang dapat Anda jumpai di Kabupaten Bone, yakni situs Manurungnya Rimatajang. Situs ini terletak di wilayah Kelurahan Manurungnya yang berjarak kurang lebih 0,5 km dari pusat kota Watampon. Bangunan ini menunjukkan tempat beradanya bentuk kepemimpinan kerajaan Bone pertama kalinya. Dengan berkedudukan sebagai mangkau atau raja pertama di Bone, yakni sekitar pada abad 15 atau pada tahun 1330. Maka bersatu orang pergi di Tanah 8, abad Merdeka, bersatu di situ, bertapak. Beberapa hari bertapak, berdoa, minta kepada Dewata supaya diterungkan yang menjadi raja di sini. Maka datang teman-teman, sebelumnya turun, pergi kembali bumi, betir. Dan sudah itu, matahari sudah bersinar. Pergi dicari, sudah ada manurung. Maka pergi dicari, diketemukan di matanya, digelap-gelap, dulu di bawah pohon. Di atas batu bertulapak, bercahaya tempat di situ, matahari tempat di situ. Makanya di situ, matahari, matahari di tempat itu, bercahaya di tempat itu. Empat orang berteman. Satu berpakaian kuning, laki-laki, tiga berpakaian putih. Itu pengikutnya. Seorang yang bayungi, seorang bawa kanta pasirinya, seorang bawa apa-apa. Masih di pusat kota Bone, Anda dapat pula menjumpai situs Tanah Bangkalae. Yang di mana masa pemerintahan kerajaan Bone ke-16, yaitu di era Lapatau Matan Natika. Tanah Bangkalae adalah merupakan tempat pelantikan atau penobatan Raja Bone atau Mangkau, atau yang disebut Tanah Ritapak yang berarti tanah yang dibentuk. Tanah tempat pelantikan ini berasal dari tiga kerajaan, yakni Goa, Luwuk, Bone, yang bermakna simbol persatuan ketiga kerajaan besar di Sulawesi Selatan. Disimbolkan sebagai sebuah bentuk perdamaian dan kerjasama dalam menata kerajaan masing-masing. Situs Tanah Bangkalae, yang merupakan salah satu objek wisata sejarah di Kapaten Bone, dan di tempat ini pula setiap Raja atau Mangkau dilantik oleh Dewan Adat atau Adat Tujuh. Kemudian situs Tanah Bangkalae untuk pertama kalinya diresmikan pada tanggal 27 November 2004 oleh Gubernur Sulawesi Selatan. Lebih dalam menjelajahi objek wisata sejarah, Anda dapat pulang memunjungi bola soba atau sahoraja peta penggawai. Walaupun telah mengalami pemugaran, akan tetapi bola soba tidak meninggalkan ciri dari sebelum pemugaran, serta memiliki beberapa sarana pendukung yang berfungsi sebagai objek study dan objek wisata bangsa. Menelusuri data historis bola soba sendiri dengan pemiliknya, peta penggawai Bone Basop Pajilini Andi Abdul Hamid. Dapat dilihat betapa heroiknya rakyat kerajaan Bone dengan sekutu-sekutunya, dibawah pimpinan peta penggawai menentang imperialisme Belanda, yang merupakan etos sejarah yang dapat lebih melengkapi sejarah nasional bangsa Indonesia dan dapat membuka mata generasi sekarang dan yang akan datang tentang perjuangan meluhurnya untuk kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia tercinta. Bola soba atau sahoraja peta penggawai merupakan banyak rumah panggung yang terdiri dari piang-piang kayu. Selain rumah induk, terdapat lego-lego tempat tangga disanda di bagian depan rumah, sedangkan bagian belakang bangunan induk terdapat tangga yang merupakan penghubung rumah induk dengan rumah belakang atau bagian bangun. Bola soba, sesungguhnya namanya adalah seorang raja peta penggawai. Pada tahun 1890, kita pemerintahan kerajaan bone itu raja bone yang ke-31 melapaui kering segini. Bola soba, kalau dari fungsinya itu duduk di tempat raja bone yang ke-31 tadi lapaui kering segini. Ada pun bola soba atau soraja peta penggawai mempunyai beberapa ciri, semisal tangganya menghadap ke depan sejajah dengan rumah induk. Anak tangga sebagaimana umumnya di daerah bugis atau makasar harus ganjil yang dihubungkan pada hitungan baik dan buruk. Masih di dalam ruang bola soba, Anda dapat melihat tiang tengah yang biasa disebut posi bola, menjadi salah satu ciri rumah panggung bugis makasar, di mana merupakan tiang penyangga atau tiang utama dari seluruh tiang rumah. Serta terdapat pula pakaian adat tradisional, berbagai macam keris para bisu yang digunakan hingga kini pada saat atraksi tari mak giri yang merupakan tari tradisional kapatan bone. Selain itu pula terdapat pakaian duplikat peta penggawai. Anda dapat melihat bola soba, maka Anda dapat mengenal siapa peniliknya, yakni peta penggawai bone baso pagi lini Abdul Hamid. Dari kepribadiannya terpacar cahaya yang memperlihatkan kebenaran dan keadilan, serta dapat dijadikan contoh teladan oleh kita semua dan generasi yang akan datang, membina diri pribadi masing-masing untuk lebih mensukseskan pembangunan bangsa dan negara. Masih di dalam kota bone, Anda dapat menjumpai sebuah museum yakni Museum Lapa Wawoi. Museum ini dahulunya adalah sebuah kerajaan atau istana pada masa pemerintahan Raja Bone ke-31-an di Mapanyuki. Sesuai dengan definisi sebuah museum, yakni sebagai lembaga atau tempat mengumpulkan, merawat, melestarikan, mengkaji, serta mengkomunikasikan bentuk material, budaya, manusia, alam, dan sekitarnya. Di dalam museum ini, Anda dapat melihat beberapa benda-benda peninggalan sejarah, seperti kerislamak kawak, pedang latiak riduni yang merupakan benda pusaka dari Raja Bone ke-15 Arupalaka, dimana pada masa Raja Bone ke-15 Arupalaka sebagai Raja Bone ke-15 digunakan sebagai senjata dalam menghadapi peperangan. Selain itu, Anda dapat melihat pusaka salempang emas, dimana terlihat zonpe padi yang disimbolkan, bahwa Raja akan senantiasa dekat dengan rakyatnya. Adapun dari beberapa pusaka ini, masih sering digunakan dalam pelantikan Raja-Raja Bone. Masih di dalam museum Lap Pawawoi, Anda dapat pula menelusuri sejarah peradaban bone di masa lampau, dengan melihat beberapa peninggalan dan foto-foto masa lampau. Di sisi lain, Anda dapat pula melihat peralatan perang di masa lalu, peralatan tenung, koleksi mata uang kuno, berbagai macam guci dari beberapa negara dan dinasti. Di dalam museum ini pula, Anda dapat melihat beberapa foto Raja-Raja Bone seperti Arupalaka, Lap Pawawoi Karang Sigeri, Andi Mapanyuki, Andi Benteng, serta sisila dari keturunan Raja-Raja Bone. Suatu sarana budaya maka peran serta masyarakat dalam usaha memelihara sehingga budaya berfungsi sebagai wisata budaya yang lebih menarik. Namun tentu saja dalam usaha mengembangkan wisata budaya sebagai suatu sarana pariwisata, tidak hanya terletak dalam pengembangan atau pemeliharaan dan pelestarian budaya di kalangan masyarakat, tetapi diharapkan semua mengambil bagian dalam melestarikan, menjaga dan memelihara, baik itu sebagai sarana pengetahuan, sarana studi, ataupun sarana wisata. Bahkan lebih jauh lagi, pemeliharaan dan pelestarian budaya ini haruslah lebih intens, agar menjadi suatu daya tarik dalam suatu budaya bangsa. Ketika kita setelah dengan rencana Kabupaten Bone sebagai Kabupaten Invertasi di masa datang, maka hubungannya dengan kegiatan-kegiatan dan program kerja kita di bidang budaya periwisata ini adalah menjadikan Kabupaten Bone sebagai daerah tujuan wisata utama di Provinsi Sulawesi Selatan. Tentunya untuk menjadikan ini kita sudah mengupayakan pembinaan-pembinaan tempat-tempat dikreatif dan salah satu seru umum sekarang ini adalah Tanjung Palete. Daerah wisata Tanjung Palete yang pada masa Kerajaan Bone dijadikan sebagai tempat pembuangan bagi orang yang melakukan persinahan atau persentuhan. Untuk itu, sebagaimana tempat wisata keseriusan pemerintah Kabupaten yang menjadikan pariwisata sebagai sektor andalan, maka di daerah wisata ini telah tersedia fasilitas antara lain kolam renang, restoran, villa, jetty beach, galeri, dan masih banyak lagi fasilitas lainnya. Terima kasih telah menonton! Gua Janci yang merupakan salah satu benteng pertahanan Arup Palaka. Di tempat inilah Arup Palaka mengucapkan sumpahnya untuk tidak kembali ke tanah bone sebelum menaklukkan musuh-musuhnya. serta mengembalikan kejayaan kerajaan kerajaan bone, bekas tapa kaki Arup Palaka masih dapat dilihat di pinggir pantai ketika ayu suruh. Gua Mampu yang terkenal dengan keindahan bebatan stalagmit dan stalaktit, di dalam gua terdapat berbagai situs yang menuntang berbagai legendar menarik. Daerah wisata sejarah dan wisata alam ini sangat berarti yang mempunyai nilai histori serta merupakan nilai pengetahuan. Maka diharapkan bagi setiap pengunjung untuk bersama-sama menjaga kebersihan agar tidak mengalami pelapukan atau kerusakan, agar kelestaran budaya dan kerugakala dapat terjaga dan terpelihara. Daerah wisata sejarah dan wisata alam ini sangat berarti yang mempunyai nilai histori serta merupakan nilai pengetahuan, maka diharapkan bagi setiap pengunjung untuk bersama-sama menjaga kebersihan agar tidak mengalami pelapukan atau kerusakan, agar kelestaran budaya dan kerugakala dapat terjaga dan terpelihara. Budaya atau sejarah selain, berfungsi sebagai media pengetahuan atau edukatif, dan media ekonomi karena berfungsi sebagai sarana wisata, haruslah senantiasa diperihara dan disetarikan kebudayaan sebagai suatu aset bangsa, senantiasa mengadakan suatu pesta yang dinamakan Pesta Rakyat, di mana masyarakat setempat mempertontonkan budaya-budaya mereka, demi memperihara dan disetarikan. Terima kasih telah menonton! 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 dan bersinergi dengan lingkungan sekitar perhatian yang jeli untuk menata kawasan-kawasan serta pemanfaatan sumber daya dan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan kawasan lingkungan memoles pembangunan dengan beberapa pemanfaatan wilayah secara serasi sesuai daya dukung sumber daya yang ada meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pembangunan kawasan dan penataan ruang Kabupaten Boneh yang terintegritasi dan menjamin kesenambungan pembangunan dan membangun kesadaran masyarakat merupakan kebijakan yang efektif sehingga korelasi antara masyarakat dan pemerintah Kabupaten Boneh berjalan sebagai satu kesatuan dalam langkah pembangunan Kabupaten Boneh terbang di mana kita membangun satu bandara yang arealnya itu itu adalah dana moni dari Benda Boneh yang bisa memberikan kelancaran transformasi dari udara perintis maksudnya mudah-mudahan bisa bisa ditembangkan nah untuk kelas perhubungan itu infrastruktur di jalan yang mana sekarang ini beberapa yang belum tersentuh nah itulah sementara kita investasi agar 2008-2013 infrastruktur jalan bisa kita bangun untuk mendekatkan antara bukota kacamatan maupun bukota Kabupaten baik perhubungan darat laut mudara itu sementara kita membuat dari mana strategi nasional atau stranas juga terang log dan juga tantra wil itu harus sinergic jadi sampai kalau pusat ini 2025 kalau provinsi itu 2010 dengan intervalnya itu 5 tahun Kabupaten itulah rencana-rencana kita yang sementara dan mudah-mudahan ke depan ini dimana perencanaan-perencanaan dipersamakan agar kerja bersama juga agar pelayanan di semua bidang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat di sini pemeliharaan dan peningkatan daya dukung prasarana perhubungan serta mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan senantiasa diprioritaskan dan mendapatkan perhatian agar tetap dalam kondisi membadai sehingga pemerintah Kabupaten Bonnet melakukan rehabilitas atau pemeliharaan jalan yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset prasarana selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati paradigma yang memposisikan pemerintah daerah laksana driver sedangkan masyarakat berfungsi sebagai rower membuat pembangunan kapalten bone dapat melaju dengan cepat lancar dan berkesinambungan untuk itu pemerintah kapalten bone merumuskan arah tujuan dan sarana yang akan dicapai sementara masyarakat menentukan kecepatan dan percepatan pada sebuah pembangunan peningkatan partisipasi prakasa dan kreativitas dalam pembangunan daerah tak lepas dari pemberdayaan unsur kepemudaan sehingga potensi kepemudaan yang terbentuk nantinya dapat difungsikan secara profesional dari bangunan yang ada sekarang itu masih tersedia di luarnya nanti dibangun beberapa saran olahraga seperti tennis softball bahkan rencana balok motor dijanjikan oleh pembangunan di samping masih ada kolam untuk umum di sekitar di sebelah utara ting sebelah utara barat ya jadi program-program yang telah dan akan kita lakukan ke depan memang ada banyak yang kita prioritaskan kepada yang terkait dengan program nasional dan provinsi yang pertama kemudian di kepemudaan yaitu paski beraka tiap tahun kita lakukan mulai dari provinsi saya melakukan penguatan provinsi dan nasional kita ikuti semua prosesnya kemudian ada pertukaran pemuda antar provinsi juga sampai di tingkat nasional kemudian ada pemilihan pemuda antar provinsi kemudian kemudian ada pemilihan pemuda antar negara misalnya kalau kita bisa meloloskan orang yang bisa kesitusi dalam proses seleksi saya kira itu yang paling utama di kegiatan kepemuda dan tentu ada kegiatan-kegiatan yang kita kerjasama dengan kamping ada beberapa pelatihan dan ada beberapa kegiatan-kegiatan yang bersifat olahraga yang jelas bahwa kita berusaha untuk melakukan semua itu dengan memasukkan dalam rancangan APBD yang kita sesuai seperti itu olahraga kita mencoba memasukkan semua kegiatan olahraga dalam satu tahun juga dari hari jari boni proklamasi hau ornas dan kegiatan olahraga yang sifatnya kejuaraan-kejuaraan pertandingan-pertandingan kami harapkan bantuan dari semua pihak bantuan dari teman-teman di organisasi kepemudaan organisasi keolahragaan begitu pun bantuan dari pemerintah daerah tentunya dan pihak swasta untuk mendukung ini karena seperti kita ketahui untuk menciptakan prestasi yang tidak olahraga untuk menciptakan generasi muda yang seperti saya katakan tadi saya kira-kira generasi muda membahas di telapak tangan dan perlu pembinaan berkesinan bunga secara tersepenuh dan perlu tentu kejuangan bantuan pendanaannya dalam rangka pembangunan yang partisipasi dan memiliki kualitas yang mandiri dan menghantarkan kabupaten bonek ke era yang lebih maju pemuda yang merupakan tiang dari suatu bangsa serta dalam mempersiapkannya dalam kapasitas suatu pengalaman dan jaringan kolektifitas yang dikukurkan untuk disiapkan sebagai pemimpin pemimpin dalam masyarakat dan bangsa yang dilandasi oleh sebuah pola fikir scientific approach atau pendekatan karena itu pengembangan kepemudaan sebagai kalangan sosial dalam rangka memperkokohkan kesadaran diri dan mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaan untuk mempertinggi kapasitas dan antusias pemuda di dalam proses kehidupan berbangsa kebutuhan pembangunan dan memecahkan kompleksitas masalah baik masalah sosial ekonomi dan budaya senantiasa menjadi agenda penting di kabupaten bonek sehingga dapat menjadi pengaruh pada dimensi yang lebih luas demi terwujudnya sebuah pembangunan yang lebih merata berupa kehidupan sosial ekonomi dan budaya beberapa segmen pembangunan yang telah ditunjuk sekaligus melakukan keseimbangan keseimbangan bagi perkembangan kapatan bonek secara menyeluruh dari berbagai aspek dari kebutuhan masyarakat terima kasih 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 terima kasih